Tan Yun sangat ingin masuk, pagoda waktu dan ruang biji sesawi terbaik. Setelah Anda masuk, akan ada cukup waktu untuk memperbaiki jimat harta karun kelas menengah ofensif untuk membela diri. Kedua, dia bisa mengendalikan Magnitian Ice Flame dan melahap atribut SAP tingkat harta karun terbaik, Purple Sea Profound Flame. Akhirnya, dan yang paling penting, setelah memasuki latihan selama satu bulan, Anda tidak hanya dapat menghabiskan sepuluh bulan, tetapi naga emas, singa, dan kera iblis di kantong binatang juga akan menghabiskan sepuluh bulan. Tan Yun menghabiskan lebih dari empat tahun di ngarai meteorit, menara ruang dan waktu. Biji Master dan dua dewa besar juga menghabiskan lebih dari empat tahun. Tan Yun percaya bahwa waktu bagi mereka untuk bangun tidak lama lagi. Tan Yun bangkit untuk tinggal dan hendak membuka pintu ke arena seni bela diri raksasa, ketika tiba-tiba ada suara familiar yang panik, persetan. Bagaimana dengan ini? Jika kakak Tan kembali, akan ada jalan buntu. Sialan. Dan Nil. Tan Yun membuka pintu, melangkah keluar rumah, memandang Daniel yang gelisah tidak jauh, dan bertanya, Dan Yu, apa yang terjadi? Daniel tiba-tiba menoleh ke belakang, dan ketika dia melihat Tan Yun, dia bergegas ke depan dan mendorong Tan Yun ke dalam rumah, dengan ekspresi cemas, Saudaraku Tan, mengapa kamu kembali? Cepat dan bersembunyi ketika tidak ada seorang pun. Tan Yun bingung, ada apa? Kakak Tan, aku bertanya padamu, apakah kamu membunuh satu-satunya putra sesepuh penegah hukum pintu dalam? Bagaimana kamu tahu? Tan Yun bingung. Aku punya slot. Kamu benar-benar membunuh Kiyu Kilin. Daniel berkata dengan panik, Saudara Tan, Anda tidak tahu apa-apa. Selama ketidakhadiran Anda, tetua penegah hukum memimpin lebih dari 9.000 murid penegah hukum, setiap murid. Mereka semua membawa binatang penghirup jiwa, mencari pembunuh Kilin-Kilin di nadi inti kita. Baru saja tadi malam, binatang penghirup jiwa itu akhirnya mencium nafasmu di Changling Sian Sian berdasarkan nafas yang kamu tinggalkan di mayat Kiyu Kilin, dan menentukan rumahmu. Kepala sangat marah. Dia sekarang di bingcing Sian Sian, dan menemani para tetua penegah hukum. Setelah kepala meminta Anda untuk kembali, segera pergi. Tapi dia konsen diam-diam meminta adik laki-laki itu untuk memberitahumu bahwa penegah hukum yang lebih tua tidak baik. Jika kamu kembali ke gunung peri Changling, kamu harus bersembunyi dengan cepat. Tan Yun mendengar kata-kata itu, mengambil nafas dalam-dalam, dan mencibir, apa yang bisa saya sembunyikan. Saya akan pergi ke gunung abadi bingcing, bagaimana dengan bertemu Kiyu Yongming. Jangan khawatir, Daniel, tidak apa-apa. Tan Yun berkata, meninggalkan rumah, mengendarai perahu roh, dan berlari kencang menuju gunung peri bingcing 25.000 mil jauhnya. Satu jam dua menit kemudian, di puncak gunung abadi bingcing, murid penegah hukum Zogchen Ranah Jiwa Janindan. 29 murid yang menunggu di luar kuil bingcing melihat cahaya hitam jatuh di depan langit, berubah menjadi perahu roh hitam. Ketika mereka melihat orang-orang di perahu roh, mereka tiba-tiba melompat ke guntur dan mengutuk. Tan Yun, brengsek, kamu benar-benar membunuh saudara Kiyu. Tan Yun, dasar binatang. Desir Sam. 21 orang menghembuskan api, dan menuju Tan Yun dengan niat membunuh yang menakjubkan, mengepung mereka. Lain-lain, binatang. Tan Yun berkata dengan nada mendominasi, kalian ini apa, berani mempermalukan laosu seperti ini. Kesal. Tan Yun melakukan langkah besar, seperti serigala memasuki kawanan, muncul di samping 21 orang pada saat yang hampir bersamaan, mengepalkan tangan seperti jatuh, dan membanting 21 pukulan berturut-turut, mengenai dada 12 orang. Kaca. Kaca. Dalam suara retakan tulang yang cepat dan jelas, 20 murid penegak hukum yang bergegas masuk, dada mereka runtuh, dihempaskan ke udara dengan kecepatan 2 kali lipat dari masa lalu, dan darah disemprotkan dari langit. 20 orang di lapisan kesembilan alam jiwa janin rentan terhadap satu pukulan. Ledakan. Murid Dzogchen di alam jiwa janin, kekuatan spiritual lengan kanan melingkar, dan saat dia mengepalkan tangan untuk menemuinya, tinju kanannya tiba-tiba meledak, kabut darah terisi, dan jari-jari yang patah terbang bersama. Menusuk. Ah, murid itu ditolak oleh Tan Yun, kakinya terpeleset di puncak. Wow. Tan Yun secepat guntur, mencondongkan tubuh ke dekat tubuhnya, mengubah tinju kanannya menjadi cakar, dan meraih pergelangan tangan muridnya yang patah yang menyemburkan darah, dan menariknya kembali. Penegak hukum penatua, tolong. Suara ngeri murid itu menembus awan dan memecahkan batu. Ledakan. Pintu istana bingcing tiba-tiba terbuka, dan Kiyu Yong Ming, yang berusia sekitar 60 tahun, melintas, dan tiba-tiba tubuh tuanya bergetar hebat. Tan Yun, kamu kacau, biarkan dia pergi ke penatua ini. Ada seringai di sudut mulut Tan Yun. Dia menutup telinga untuk itu. Sambil menarik murid itu ke dalam pelukannya dengan tangan kanannya, kaki kirinya tiba-tiba mengenai dadanya. Tidak, retakan. Dada murid itu runtuh, dan tulang rusuk yang patah menembus dadanya berdarah. Panah berdarah keluar dari mulutnya, tubuhnya seperti layang-layang dengan benang putus, membawa awan debu, dan jatuh dengan keras di kaki Kiyu Yong Ming. Wow, penatua, kamu harus menjadi tuan bagi murid-muridmu. Lebih tua, dua puluh satu orang meratap dan berguling-guling dalam genangan darah. Tan Yun, kamu membunuh putraku dulu, dan sekarang kamu sangat lancang, menyakiti murid-muridku. Kejahatannya sangat keji. Kiyu Yong Ming, yang berada di tahap ke-6 dari ranah pemurnian jiwa, sangat marah sehingga dia akan meledak, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan, Jauh Tan Klau Tuan Palem diluncurkan. Dia konsen, sesepu penegah hukum akan membunuh yang tidak bersalah. Tan Yun berteriak, dan menunjukkan langkah sucinya. Dia muncul 200 meter jauhnya dalam sekejap. Pada saat ini, telapak penglihatannya semakin besar. Penegah hukum penatua, apakah boleh membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Tiba-tiba, disertai dengan suara tua, Tan Yun merasa pusing, tetapi Shen King Feng yang tiba-tiba muncul di sebelahnya terseret di belakangnya. Ledakan. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan kering Shen King Feng menghantam telapak tangan kiri Kiyu Yong Ming. Hu? Hai! Dua telapak tangan saling bertabrakan, kekuatan mengerikan yang tak terlihat terpancar, pasir dan batu beterbangan di puncak-puncak, dan kekosongan dalam radius 30 kaki, dalam sekejap, ada celah di ruang seperti helai rambut. Retakan ruang muncul dalam sekejap, dan ketika menghilang, darah Kiyu Yong Ming di tubuhnya berguling, dan dia mundur tiga kaki sebelum dia bisa berdiri teguh. Di sisi lain, Shen King Feng memegang Tan Yun dengan tangan kirinya dan tergelincir 10 kaki di tanah untuk menstabilkan sosoknya. Tan Yun, dengan tingkat ketujuh dari alam jiwa janin, dapat melihat melalui kekuatan biksu pada tingkat yang lebih tinggi dari miliknya di bawah mata ilahi Hong Meng. Sekilas, dia dapat melihat bahwa Shen King Feng dan Kiyu Yong Ming keduanya adalah tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa. Jelas, keduanya saling berhadapan untuk pertama kalinya, dan penilaian telah dibuat. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu betul bahwa jika Shen King Feng tidak berhasil, Kiyu Yong Ming akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Shen King Feng, Dia membunuh putraku dan melukai murid-murid penegak hukumku. Dia pantas mati. Kiyu Yong Ming meraung, kamu berani menghalangi penegakan hukum sesepu ini. Shen King Feng menyipitkan matanya sedikit, dan matanya yang keruh penuh dengan cahaya dingin, dan emosinya masih panas. Kiyu Yong Ming, ini adalah nadi intiku. Orang tua itu memanggilmu yang lebih tua, kamu benar-benar memberi dirimu wajah. Apa yang kamu berteriak pada orang tua itu? Shen King Feng mengacungkan jari dan menunjuk Kiyu Yong Ming. Jika Tan Yun benar-benar membunuh Kiyu Kilin tanpa alasan dan melukai 21 muridmu, dia tidak akan pernah kidi. Tapi, sebelum semuanya jelas, kamu ingin membunuh Tan Yun, anjing apa kamu? Oh, Shen King Feng ada di pihak Tan Yun. Jika Tan Yun meninggal, saudara keduanya Shen King Kiyu harus mati karena sumpah. Terlebih lagi, ketika wanita itu mengeksekusi dirinya sendiri karena membangkitkan rumput Giyok, jika bukan karena Tan Yun menghadapinya dengan tidak hormat, kehidupan lamanya akan lama hilang. Sekarang Kiyu Yong Ming, seekor anjing, ingin membunuh Tan Yun, bagaimana dia bisa membiarkannya? Belum lagi Tan Yun tidak memanggilnya untuk mengambil tindakan, bahkan jika dia tidak menelpon, Shen King Feng tidak akan pernah tinggal diam. Kamu, apakah kamu berani mempermalukan pena tua ini? Wajah tua Kiyu Yong Ming memerah, dan suara kebencian diinterupsi oleh Shen Su Bing yang dijarah dari Kuil Bing Ching. Pena tua Kiyu, King Feng benar. Tan Yun Ruo salah dulu, kami dan Denyut Nadi tidak pernah bercanda. Tapi sebelum masalahnya jelas, kamu akan mengambil tindakan. Bukankah itu sedikit mengabaikan pembuluh darah dan ku? Shen Su Bing berdiri tegak di depan Shen King Feng dalam gaun bunga emas, menatap Kiyu. Yong Ming dengan dingin. Tentu saja, dia tidak membela Tan Yun, tetapi karena Shen King Feng. Dia sangat membenci Tan Yun. Meskipun Tan Yun benar, karena Tan Yun, dan Mai diganggu oleh para murid penegah hukum selama periode waktu ini dengan binatang penghirup jiwa. Oke, sangat bagus. Kiyu Yong Ming menatap Shen Su Bing dengan tegas dan tidak bisa membantah. Kepala Bing Ching, Shen King Feng, Anda memberi jalan kepada pena tua ini. Pena tua ini harus meminta Tan Yun menurut hukum. Shen Su Bing tidak pernah ingin terlibat dalam kejahatan dengan Kiyu Yong Ming, karena Kiyu. Yong Ming adalah murid dari kepala petugas penegah hukum Sian Men. Shen Su Bing tahu bahwa dia telah benar-benar putus dengan Kiyu Yong Ming hari ini. Dia melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dengan dingin, matanya yang indah dipenuhi. Dengan kebencian dan kebencian. Segera, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan tiga kaki ke kiri. Kamu nak, tidak apa-apa untuk mencari masalah. Shen King Feng memelototi Tan Yun sebelum berdiri dengan hormat di belakang Shen Su Bing. Katakan, mengapa membunuh Kiyu Kilin, murid penegah hukum? Sosok Kiyu Yong Ming melintas dan muncul di depan Tan Yun, hampir berteriak. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Dia tidak sabar untuk mencekik yang satu ini di depannya, biarkan dia memutuskan tukang yang rendah hati dari keturunannya. Tan Yun berkata dengan acu tak acu, kembalilah ke tetua penegah hukum. Ketika murid itu pergi ke kota Huang Fufang, kilin-kilin sialan itu pertama-tama mempermalukan murid itu. Dan kemudian memeras murid itu dengan batu spiritual kelas menengah. Murid, ketika saya meninggalkan gerbang kota, saya marah, jadi saya meminta batu roh kepada Kiyu Kilin. Dia menolak untuk memberikannya dan mempermalukan murid itu lagi. Apakah kamu tidak tahu? Murid itu benar-benar ingin membunuhnya pada saat itu, tetapi dia tidak membunuh muridnya terlebih dahulu. Menurut aturan, murid itu tidak akan memiliki kesempatan. Oleh karena itu, murid itu dengan sengaja mengingatkannya bahwa dia harus melapor ke sekte senior dari pengumpulan batu rahasia, dan murid itu tidak lupa untuk memberitahunya bahwa ini adalah kejahatan. Ini untuk menghapus basis kultivasinya dan mengeluarkannya dari sekte tersebut. Wajah Kiyu Yong Ming berubah menjadi hijau saat mendengar ini. Dia paling tahu temperamen putranya. Dia tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa putranya takut akan terungkap, dan dia sudah terbiasa dengan putranya. Putranya pasti sudah merencanakan untuk membunuhnya saat itu. Tapi rencana ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Tan Yun untuk membunuh. Putranya, dia bahkan lebih tahu bahwa Tan Yun berkata begitu, dia sengaja marah pada dirinya sendiri. Tan Yun, kamu jahat. Kiyu Yong Ming meraung seperti guntur. Tan Yun menutup telinga, dan kemudian dia tertawa. Pada saat itu, Kiyu Kilin melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia memerintahkan 20 murid penegak hukum untuk menyingkirkan saya dan mengubur saya. Penegak hukum Penatua, setelah mendengar ini, murid itu benar-benar tertawa. Murid itu membunuh 20 orang terlebih dahulu. Pada saat ini, murid itu tidak langsung membunuh Kiyu Kilin, karena 36 orang di Nadil lain juga ingin membunuh murid itu. Jadi murid itu menggunakan rencananya dan terbang. Oh tidak, tepatnya, dia melarikan diri dari Fang Cheng dan dengan sengaja membiarkan Kiyu Kilin dan 36 orang menyusul. Kemudian, mereka bekerja sama untuk membunuh murid itu, yang persis seperti yang dimaksudkan murid itu, jadi murid itu menghancurkan mereka semua. Kepura-puran kematian benar-benar mengerikan. Segera setelah kata-kata itu jatuh, Tan Yun membungku hormat kepada Kiyu Yong Ming, dan berkata dengan tulus, apa yang dikatakan murid itu benar. Untuk membuatmu percaya, murid ini akan memadatkan gambar ingatan, biarkan kamu melihat lebih dekat, murid. Proses membunuh mereka. Kamu, kamu, Kiyu Yong Ming pusing karena marah, kamu sangat kejam. Kamu jelas ingin membunuh anakku dengan sengaja. Engah. Tubuh Kiyu Yong Ming gemetar, tubuh bagian atasnya tegak, dan dia menyemburkan seteguk darah. Tan Yun. Orang tua itu memiliki batu pengingat jiwa di sini. Dengan batu ini, kamu dapat memadatkan ingatanmu dengan lebih jelas. Sen King Feng tertawa dan melemparkan batu. Seukuran kenari, sebening kristal yang mengingatkan jiwa kesana. Tan Yun. Kepulan Engah. Kiyu Yong Ming menyemburkan tiga darah terus-menerus, menatap Tan Yun dengan ganas, dan mengatakan setiap kata, tidak, tetua ini percaya kamu. Terima kasih atas kepercayaan para tetua penegah hukum, para murid berhutang budi. Tan Yun membungkus, ejekan hormat ini membuat Kiyu Yong Ming semakin marah. Kombinasi kemarahan dan kesedihan membuat Kiyu Yong Ming tampak berusia beberapa dekade. Dia benci harus menjadi yang lebih tua, dan ingin membalaskan dendam putranya. Tapi dia tahu lebih baik bahwa dia tidak bisa menyerang Tan Yun di depan Sen Su Bing dan Sen King Feng. Penegah hukum penatua, murid lebih dari satu jam yang lalu, ketika saya mendengar bahwa Anda akan memanggil murid, putra pertama datang ke sini tanpa penundaan. Tan Yun mengamati 21 murid penegah hukum yang terluka parah di tanah, dan berkata dengan marah, tetapi mereka mempermalukan dan menghina para murid. Bukan itu masalahnya. Saya ingin menyerang para murid dan mencegah mereka melihat Anda. Tidak apa-apa bagi mereka untuk mempermalukan murid itu, tetapi mereka benar-benar mengambil tindakan untuk mencegah murid itu dengan penuh semangat memohon untuk melihatmu. Jadi murid itu melukai semua sampah ini. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Kiyu Yong Ming berteriak keras, cukup. Berbalik, Kiyu Yong Ming mempersembahkan korban ke perahu roh. Dengan lambayan tangan kanannya, 21 kekuatan roh melilit 21 orang dan melemparkan semua orang ke perahu roh. Wow! Saat Kiyu Yong Ming baru saja meraih perahu roh, nada suaratan Yun dingin, penegakan hukum penatua, ada satu hal lagi tentang murid itu, saya ingin bertanya kepada Anda, jika masalah ini sampai ke telinga Master Sekte, Anda boleh jangan aman. Kiyu Yong Chong mengepalkan tinjunya, menggertakan giginya dan berkata, kamu, katakan, penegak hukum penatua, pada hari pertama setelah mengunjungi gerbang dalam, para murid bertemu dengan murid penegak hukum pintu dalam yang Fei dan Su Gang ketika. Mereka memasuki gerbang dalam. Tan Yun tersenyum dan berkata, mereka mengatakan bahwa karena para murid membunuh Kiyu Yong Chong, sesepu penegak hukum dari pintu luar, jadi untuk membalas Kiyu Yong Chong, Anda memerintahkan semua murid dari penegak hukum pintu dalam untuk menemukan cara untuk singkirkan para murid. Omong kosong, Kiyu Yong Ming meraung. Saya juga berpikir itu omong kosong mereka. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, Kamu adalah penatua penegak hukum pintu dalam. Kamu harus adil dan tegas. Bagaimana kamu bisa memerintahkan semua murid penegak hukum pintu dalam untuk membunuhku? Penegak hukum penatua, apakah Anda ingin melihat ingatan murid dan Yang Fei dan Su Gang? Kiyu Yong Ming dengan dingin mendengus, tidak, dia dan para tetua akan menyelidiki mereka. Jika apa yang kamu katakan itu benar, mereka akan memtenah para tetua dan mati. Begitu suara itu jatuh, perahu roh naik ke langit, dan aliran darah tumpah dari kehampaan. Semua orang tahu bahwa darah keluar dari mulut Kiyu Yong Ming. Hahaha. Shen King Feng tertawa dan berkata, anak baik, dengan beberapa kata dari lidah beracun, dia hampir mati karena benda tua ini. Apakah itu lucu? Shen Su Bing tiba-tiba menatap Shen King Feng. Shen King Feng tidak mengatakan apa-apa dengan segera. Shen Su Bing menatap Tan Yun, matanya membeku, kepala ini, saya akan mengirimi Anda pesan, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan seperti pria kurang ajar, maka Anda akan segera hidup. Terima kasih atas pengajaran utama. Tan Yun membungkuh. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kepala ini, jika hidupmu tidak terkait dengan kehidupan King Kiyu, itu kamu. Sebelum kata-kata Bing King Dao jatuh, suara tanpa kemarahan dan prestise terdengar di langit, kepala Bing King, empat roh apakah obatnya sudah siap. Detik berikutnya, tiga tetua gerbang abadi Dan Mai, Suo Wuyun, muncul dari puncak. Dia memandang Sen Suu Bing, yang secantik dewa, dan ada sedikit warna cabul dan kotor di matanya. Tiga tetua, bukankah ada lima hari sebelum kamu mengumpulkan ramuan itu? Sen Suu Bing membungkuh, mengerutkan kening. Saya tidak sabar untuk membunuh orang tua ini yang telah berulang kali menganiaya dirinya sendiri. Ancaman inosen. Kenapa? Apakah kamu punya pendapat? Zou Wuyun memandang Sen Suu Bing dengan gaya kuno. Bawahan tidak berani. Sen Suu Bing membungkuh. Kamu tidak berani mengukurnya. Zou Wuyun mendengus dingin, penatua sedang menunggu di sini. Pergi dan dapatkan empat obat mujarab sekarang. Sen Suu Bing menggigit bibirnya dan masih tidak mampu untuk membungkuh. Tiga tetua, anggrek es pernafasan kura-kura, teratai batu hantuyin, rumput roh api pembakaran, bawahan belum menemukannya. Tapi, tapi apa? Ekspresi Zou Wuyun berubah drastis, dan dia memarahi, kepala tang telah koma sejauh ini, dia bisa hidup hingga setengah tahun jika dia melanjutkan. Saat ini, para tetua utama dari Immortal Pilves Sales telah bernegosiasi dan sangat mendesak untuk memperbaiki Pil Sun kebangkitan. Hari ini tetua datang untuk mendapatkan eliksir, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak menemukannya. Apa yang kamu lakukan? Berlututlah pada penatua ini. Mendengar ini, Sen Su Bing menarik nafas dalam-dalam dan berlutut perlahan, penatua. Ketiga, tolong biarkan bawahanmu selesai berbicara. Meskipun bawahan belum menemukan tiga obat mujarab ini, tetapi mereka telah menemukan obat mujarab yang dapat menggantikan mereka. Sen Su Bing sengaja tidak menyebutkan lima rumput Giyok mati, tapi dia sangat takut. Zou Wuyun marah pada Sen. Angin mulai. Haha, Sen Su Bing, kamu sangat berani. Zou Wuyun tersenyum marah, apa yang diketahui oleh seorang alkemis hebat peringkat suci. Menyempurnakan tiga jenis ramuan dari Pil Pemulihan Jiwa, tidak ada obat mujarab yang bisa diganti. Kamu tidak menemukannya, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu menipu, mengerti. Tidak cukup menipu, kamu berani berbicara omong kosong, mengatakan bahwa ada ramuan yang dapat menggantikan anggrek es yang bernafas kura-kura, teratai batu hantuyin, dan rumput roh yang terbakar. Apakah kamu tahu asal mula obat Pil? Zou Wuyun berkata dengan marah, itu diturunkan oleh nenek moyang kita. Jika ada ramuan alternatif, apakah para leluhur belum tahu? Kami adalah tetua dari vena Pil abadi, bukan. Zou Wuyun menarik nafas dalam-dalam, sebagai kepala sekte dalam dan mai, Anda tidak dapat melakukan ini dengan baik, tetua ini sekarang akan menggulingkan Anda sebagai kepala suku. Tan Yun memandang muridnya, karena diintimidasi, dia sangat marah, tetapi kekuatannya terlalu rendah, dan dia harus tetap di tempat, berpura-pura malu. Berdebar, Shen King Feng berlutut di depan Zou Wuyun, dan berkata dengan ekspresi bingung, tiga tetua tenang, kamu tenang. Bagaimana kamu membiarkan tetua ini tenang? Zou Wuyun memarahinya, dan tiba-tiba diinterupsi oleh Shen Subing, cukup. Shen Subing berdiri dari tatapan nafas api Zou Wuyun, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Zou Wuyun, tiga tetua. Kepala bawahan adalah kepala tang, bahkan jika Anda ingin menghapus posisi kepala, kepala tang juga memiliki kata terakhir. Kamu belum memenuhi syarat. Ketika Zou Wuyun terkejut, kata-kata Shen Subing selanjutnya membuatnya semakin marah. Shen Su berkata dengan dingin, selain itu, bawahan telah mengatakan bahwa mereka telah menemukan obat mujarab untuk menggantikan anggrek es nafas penyu, teratai batu bayangan hantu, dan rumput spiritual api yang menyala. Bawahan tidak menghormati leluhur. Meskipun obat mujarab yang ditinggalkan oleh Tuan Kakek tidak menunjukkan bahwa ada obat mujarab pengganti, bukan berarti tidak ada obat mujarab, kan? Kamu lancang? Beraninya kamu mempertanyakan Grand Master. Zou Wuyun melompat ke Guntur. Tiga tetua, ini yang kamu katakan. Bawahanmu tidak bersungguh-sungguh. Shen Subing berkata, seolah memikirkan sesuatu, dia berseru. Puluhan ribu, tetapi sedikitnya ratusan. Selama teknik pilnya cukup dalam, itu bisa diganti dengan tangan yang kredibel. Ramuan macam apa yang ada, dan obat mujarab apa yang harus digunakan. Pada saat ini, Tan Yun terkejut, bagaimana dia merasa bahwa kata-kata ini begitu akrab, ternyata Xiao Niu Shen yang memindahkan apa yang dia katakan secara utuh. Adapun teguran Shen Subing barusan, Tan Yun tidak marah sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya muridnya. Selain itu, sekarang dia menegur dirinya sendiri, suatu hari dia akan diajari dan didisiplinkan dengan keras. Yang bagus lebih dari puluhan ribu, paling sedikit seratus. Zhou Wuyun mencibir, nadanya penuh sarkasme, Shen Subing, apa tiga jenis ramuan yang harus diganti. Biarkan penatua. Ini juga, insightful. Maaf, metode ini diberikan oleh Tuan Bawahan. Tanpa izin Tuan, Bawahan tidak bisa memberi tahu Anda. Shen Subing dengan tegas menolak. Tuan, hahaha, Tuan yang hebat. Zhou Wuyun mencibir, kakek guru tidak mengatakan bahwa ada obat mujarab yang dapat diganti. Tetapi Tuanmu mengatakan ada, mungkin saja pencapaian alkimia Tuanmu lebih tinggi daripada Tuan Besar. Shen Subing, kamu mencari alasan seperti itu untuk pediatri. Apakah kamu ingin menyinggung? Suara Shen Subing menjadi lebih dingin, kata-kata dan kalimat bawahan Anda benar, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mempercayainya. Oke, tetua ini membuat mulutmu keras. Zhou Wuyun tidak diragukan lagi berkata, dibutuhkan lima bulan untuk memperbaiki tungku pil kebangkitan. Sekarang Anda telah menemukan pil dan Anda memiliki bimbingan seorang guru tinggi, maka Anda di sini. Sempurnakan pil kebangkitan jiwa dalam waktu lima bulan. Lima bulan kemudian, kamu secara pribadi membawa obat ke pil pintu abadi. Saat itu, jika tidak ada pil zun kebangkitan, kamu akan mati. Saat dia berkata, mata Zhou Wuyun melewatkan sentuhan cabul, dan tawa cabul masuk ke telinga Shen Subing, kecantikan kecil, kamu harus tahu, jika kamu tidak bisa menyerahkan ramuan hari ini, aku bisa membunuhmu. Namun, kamu adalah pedan yang aku cari, aku akan menemukan cara untuk menundamu selama lima bulan lagi. Jika kamu tidak ingin mati, mohon padaku di gerbang peri dalam lima bulan. Jika kamu melayaniku dengan nyaman, aku mungkin bisa membantumu. Kecantikan kecil, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama, haha. Begitu suara itu jatuh, Zhou Wuyun naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke awan, menghilang. Huligan bau, cabul tua, Shen Subing siang mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar. Shen King Feng sangat marah dan berkata, Nona, Zhou Wuyun telah berkomplot melawan. Anda kali ini, Anda harus menjaganya. Aku tahu, hanya saja, kata Shen Subing, dan menatap Tan Yun ke samping, tidak ada hubungannya denganmu di sini, apa yang kamu lakukan dengan bodoh. Pergi. Murid itu pergi sekarang. Setelah Tan Yun menjawab dengan hormat, dia mengorbankan perahu roh, seperti kilat hitam yang menembus awan dan berlari kencang menuju lapangan seni bela diri raksasa. Di kapal roh, Tan Yun mengutuk, Zhou Wuyu. Zhou Wuyu, Mahler Gobi, dia sudah sangat tua sehingga dia sudah mati, dan dia ingin terlibat dengan muridku. Zhou Pifu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, bukankah itu hanya menyempurnakan pil. Kebangkitan. Gunung Peribincing, Kuil Bincing, King Angin, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Shen Subing mondar mandir di aula, dengan cemas, meskipun saya mengikuti langkah-langkah alkimia pada resep pil master, saya 30% yakin bahwa saya dapat memperbaiki pil pemulihan jiwa, tapi, peluang ini terlalu tinggi, rendah. Hanya dalam lima bulan, bagaimana aku bisa memperbaikinya, kalau saja tuanku ada di sana. Tapi lelaki tua itu, Tuhan, tidak tahu di mana orang itu.